Ini adalah film The Great Wall episode terakhir. Ini adalah ibu kota Bianliang. Ternyata pasukan Tautet telah berhasil sampai. Mendahului pasukan benteng tembok besar. Seketika situasi menjadi kacau. Karena Tautet telah menguasai kota itu. Di waktu yang sama pasukan Jenderal Lin juga berhasil sampai di ibu kota. Berkat tembusan arah angin utara yang telah diprediksi ahli strategi Wang. Mereka pun langsung terjun ke medan pertempuran. Demi bisa melawan Tautet yang kali ini menjadi ancaman dunia. Dengan tepat waktu William dan Wang bersama pasukan lainnya juga sampai di sana. Ia pun langsung berusaha menolong Jenderal Lin yang saat itu terlihat dalam keadaan bahaya. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mendarat dan langsung memasuki istana. Tanpa buang waktu Wang langsung menjalankan strateginya. Yaitu memanfaatkan Tautet yang saat ini dikurung dan dilemahkan dengan batu magnet. Untuk dijadikan umpan dan jebakan. Demi bisa membunuh ratunya. Dengan cara dipasangi bom mesiu di badannya. Dan meledakan saat dia memberi makanan untuk ratunya. Tapi rencana itu tak segampang yang telah diperkirakan. Karena saat mereka berusaha mendekati ratu Tautet melalui kanal bawah tanah. Tiba-tiba mereka diserang oleh Tautet yang berhasil menemukannya. Hingga saat yang bersamaan. Peng Yong mengorbankan dirinya demi bisa menyelamatkan atasannya. Akhirnya makhluk yang akan dijadikan umpan itu dilepaskan. Dengan dibekali daging mentah yang telah disediakan. Tautet itu langsung berlari menghampiri ratunya untuk memberikan makanan. Tapi di saat yang bersamaan keberadaan mereka berhasil diketahui oleh Tautet lainnya. Sehingga pengorbanan sekali lagi terjadi. Karena Wang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jenderal Lynn serta William. Masalah mulai terjadi saat William kesulitan untuk melesatkan panah ke arah Tautet itu. Karena memang sang ratu mempunyai pasukan khusus yang bertugas untuk melindunginya dari serangan apapun. Sang ratu yang mengetahui rencana itu langsung memberikan perintah. Dengan menggunakan sinyal telepatinya, dia langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang menara itu. Demi bisa membunuh Jenderal Lynn dan William. Tapi dengan sikap mereka memutuskan untuk terjun menggunakan tali. Di saat itu pula mereka melemparkan batu magnet dan satu mesiu yang tersisa tepat ke arah kerumunan itu. Hingga dengan kekuatan energi dari magnet tersebut, mereka langsung hilang kendali. Kemudian Ratu Tautet berhasil dibunuh. Seketika itu jutaan Tautet yang tersisa tiba-tiba kaku dan terdiam. Lalu mereka pun mati secara bersamaan dan mengakhiri kekacauan ini. Hingga akhirnya Jenderal Lynn bersama William berhasil menyelamatkan ibu kota. Sekaligus menyelamatkan dunia dari ancaman makhluk misterius tersebut. Film pun berakhir dan tamat.